Program studi manajemen informasi kesehatan atau lebih dikenal dengan retamedis dan informasi kesehatan. Di sini kalian akan mempelajari hal-hal terkait pendaftaran, pasien rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, coding, indexing, assembling, filing, bahkan sistem pelaporan yaitu analyzing dan reporting. Di sini, prakamedis banyak dibutuhkan di berbagai instansi kesehatan semenjak adanya jaminan kesehatan nasional. Contohnya, instansi-instansi tersebut adalah rumah sakit baik swasta ataupun negeri, kemudian laboratorium, klinik, kemudian perusahaan asuransi atau menjadi tenaga akademisi seperti dosen. Profil ulusan bisa menjadi satu clinical code reimbursement atau personal yang melaksanakan menganalisis dan mengaudit sistem pembiayaan kesehatan. Yang kedua, yaitu manager unit kerja rekamedis dan informasi kesehatan, yakni pemimpin unit kerja rekamedis dan informasi kesehatan. Kemudian yang ketiga, menjadi manager mutu fasilitas kesehatan, yaitu pengelola kualitas pelayanan dan kinerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau disebut quality improvement. Yang keempat, yaitu analisis informasi kesehatan, merupakan personal yang melakukan identifikasi pemecahan masalah dan merancang struktur dan konten data kesehatan. Kemudian, keunggulan prodi, manajemen informasi kesehatan UNP, yakni unggul dalam manajemen mutu MIK. Contohnya adalah sistem pelaporan data terkait manajemen rekamedis, sehingga nanti lulusan dapat melakukan analisis data untuk pelaporan data pelayanan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih.